Intro Dengan pengunduran diri Bapak Erlang Harato sebagai Ketua Umum itu sudah menjadi syarat untuk mencari Ketua Umum yang baru Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau kalaupun itu keinginan beliau pribadi saya juga ragu kalau ditanya Maka kalau misalnya kemudian sekarang dia mengundurkan diri maka patut diduga ada kekuatan besar yang mencoba untuk mengintervensi Ini yang kemudian menjadi sebuah misteri Siapa? Kepentingannya apa? Selamat malam Erlangga Harato mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar Meski Erlangga menyebut alasan mundurnya atas kesadaran sendiri dan demi masa depan Golkar tapi diluar sejumlah spekulasi berkembang liar Ada dugaan Erlangga mundur karena ada tekanan pasalnya ada konflik atau perpecahan di internal Erlangga juga dianggap berhasil memimpin Partai Golkar Beredar kabar ada kekuatan besar di balik mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Golkar Muncul kecurigaan Erlangga mundur guna melempangkan jalan bagi seseorang yang ingin menguasai Partai Berlambang Beringin ini Lalu mungkinkah para lain juga akan mengalami hal yang sama? Inilah satu meja di forum Erlangga Hartarto mundur Siapa? Penguasa Golkar Minggu 11 Agustus lalu Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar Erlangga menyebut telah mengirim surat pengunduran dirinya sebagai Ketum Golkar sejak Sabtu lalu Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024 Kepada jajaran pengurus DPP Partai Jajaran pengurus DPP Partai Golkar Serta kepada seluruh pimpinan partai kita di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten Saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini Pengunduran diri Erlangga menyisakan pertanyaan Isu bergabungnya Jokowi ke Partai Berlambang Peringin itu pun semakin menguat Dan mundurnya Erlangga disebut sebagai salah satu cara untuk memudahkan Jokowi mengambil alih partai ini Tapi isu itu dibanta istana Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam rilisnya menyebut Masalah Golkar tak ada kaitannya dengan Jokowi Sejumlah elit Partai Golkar pun menyebut Tidak ada tekanan dari luar terkait pengunduran diri Erlangga Hatta Yang tadi saya dengar disampaikan ini keputusan Murni pribadi Dan sebelumnya juga ada pembicaraan dengan keluarga Pak Erlangga sendiri Jadi saya kira memang ini sudah keputusan yang memang lahir ya Memang lahir dari diri pribadi Pak Erlangga Sementara itu pengamat politik Isias Yusof Isak Istitut Mada Supriyatma menyebut Ada kekuatan besar yang menjadi alasan kuat mundurnya Erlangga sebagai ketua umum Golkar Ini sesuatu yang sangat besar ya Jadi beliau dikeluarkan dari Partai Golkar Oleh sebuah kekuatan yang menurut saya kita tidak tahu siapa Dan pasti kekuatan itu sangat-sangat besar Dan beliau tidak berkonsultasi dengan koleganya Karena saya tahu kepemimpinan itu selalu kolektif ya Beliau tidak berkonsultasi dengan koleganya Beliau tidak memberitahu tidak ada pemberontakan di dalam Golkar sendiri Tidak ada suara yang tidak puas Erlangga Hartarto terpilih sebagai ketum Golkar Periode 2019-2024 secara aklamasi Di bawah kepemimpinan Erlangga Golkar Mengalami penaikan jumlah kursi di parlemen Dari 85 kursi di 2019 Menjadi 102 kursi di 2024 Golkar pun kini menjadi partai nomor 2 di parlemen Dengan sejumlah torehan prestasi Benarkah Erlangga mundur secara mendadak karena ada tekanan Benarkah Erlangga mundur Atau justru digusur Air Langga Hartarto mundur Siapa penguasa baru partai gol adalah tema Satu meja di forum malam ini Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Yunarto Wijaya Malam Mas Budiman Kemudian ada politisi PD Perjuangan Adian Napitubulu Malam Bang Adian Malam Dan politisi PKB Zainul Mutasihin Malam Dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayito Malam Mas Adi Malam Kita juga lagi menunggu Kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Saya ke Toto dulu Ini agak sesuatu yang agak menarik ya Golkar perolehan suaranya naik cukup tajam Ya nomor 2 gitu Tapi tiba-tiba Ketua Umumnya mundur gitu Apa yang Anda cium dari itu? Ya pertama saya ingin mengatakan Kalau kita masih kaget Dengan gonjang-ganjing di parpol Pada masa pemerintahan Jokowi ini Menurut saya kita yang salah Kenapa? Tidak perlu kaget Tidak perlu kaget Karena kalau kita coba bandingkan Dengan pemerintahan-pemerintahan sebelum Memang ada sebuah pola Yang membuat kita harusnya tidak kaget lagi Pertama kalinya kita lihat P3 Dua kali mengalami goncangan Dari adanya dua versi Kubu Jan Farid dengan Kubu Romoh Romuz Lalu kemudian Pak Suhar Somono Arfa Harus terjungkal Lalu kemudian Golkar juga bukan pertama kali Sempat ada dua Kubu Agung Laksono Abu Rizal Bakri Lalu beberapa peristiwa lain yang belum pernah terjadi loh Contoh Baru pertama kalinya Dalam era ini Seorang pendiripan keluar dari partainya Namanya Amin Rais Baru pada era ini juga Partai yang dibesarkan oleh Fahri Hamsa, Anies Mata Mereka yang harus kemudian keluar Begitu pula terjadi pada Pak Wiranto Demokrat juga hampir mengalami sebuah peristiwa yang sama Jadi ada sebuah pola yang menjadi menarik untuk kita lihat Kok seakan-akan ada sesuatu yang dianggap normal Dalam masa 10 tahun terakhir Ketika partai akhirnya seakan-akan goncang Atau ada yang kemudian bahkan menilai Kemandiriannya menjadi hilang Kita tidak bisa menuduh siapapun karena tidak pernah bisa dibuktikan Tetapi kalau kita membaca bahwa terjadi pada pemerintahan ini Minimal ini catatan kritis buat pemerintahan Jokowi Suka atau tidak Kemandirian partai itu adalah salah satu elemen dari indeks demokrasi Yang juga terbukti menurut Freedom House Minimal di periode 2 Dalam waktu hampir 5 tahun itu turun poinnya dari 62 ke 53 Artinya apa? Walaupun tidak bisa orang menuduh bahwa ada keterlibatan kekuasaan Tapi minimal kekuasaan harus bertanggung jawab terhadap Mundurnya nilai kemandirian Dari partai yang berujung pada turunnya juga nilai indeks demokrasi Oke itu Yunarto Wijaya Adi Prayetno Apa yang Anda baca? Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan Air Langga menyatakan mengundurkan diri Ya saya kira ini ada situasi yang tidak normal Kalau kita mendengar statement-statementnya Air Langga Dan elit-elit Golkar secara umum Saya kira Air Langga ini sangat layak untuk kembali memimpin Golkar secara umum Air Langga itu disebut sebagai orang yang berkontribusi sangat signifikan Baik untuk partainya, Pilek naik secara signifikan Ataupun berkontribusi penting terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran Bahkan Air Langga Hartarto itu disebut sebagai Menko perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi Di negara lain itu kemudian menurun Tapi di Indonesia naik secara signifikan Dua argumen ini sepertinya Tak ada alasan sebenarnya untuk membuat Air Langga mundur Dan pada saat yang bersamaan Tak ada satupun di internal Golkar itu yang kembali bicara tentang Munaslup Beda dengan sebelum Pilpres Itu di bulan Juli 2023 banyak suara-suara Munaslup Tapi kemudian hilang Ini tiba-tiba Air Langga Hartarto menyatakan mundur Di tengah situasi yang sebenarnya Sangat kondusif dan aklamatif sebenarnya Di mana seluruh konstituen basis dan kader-kader Golkar Itu tegak lurusnya kepada Air Langga Hartarto Kenapa saya sebut tidak normal Ini orang gak ada sakitnya secara politik Tidak ada dosanya secara politik Tapi kan problemnya secara umum sebenarnya Kalau saya membaca bahwa persaingan di internal Golkar Apa yang terjadi per hari ini Bagi saya secara umum ada persoalan Kalau yang mau mengganti itu AGK Kemudian Bahlil Mau Doli Itu gak soal Karena memang di internal Golkar itu Persaingan politiknya Selalu melahirkan hentakan-hentakan politik yang tidak terduga Yang agak sedikit rumit hari ini Di 2024 ini Karena ada upaya Yang diduga Ada pihak eksternal Ada pihak eksternal Instrumen-instrumen politik yang cukup luar biasa Dia sangat powerful Mencoba untuk meninjeksi Melalui kekuatan politik internal di Golkar Sehingga Golkar kondusif Dan per hari ini pun seakan-akan Munas Golkar itu Tak ada resistensi dari dalam Kalau logikanya gitu Apakah memang Mas Erlangga itu Mundur dengan seni Atau memang digusur sih Perkuatan eksternal itu Ya kan sebenarnya pasti buka-bukaan Pak Erlangga yang di atas angin posisinya Beberapa waktu yang lalu Mendapatkan dukungan mayoritas Dari pemilih-pemilih DPD tingkat 1 dan tingkat 2 Tiba-tiba mundur Tentu pasti ada sesuatu yang serius Apa? Pasti ada persoalan-persoalan Yang dikaitkan dengan persoalan hukum Pak Erlangga Satunya pasti Karena kalau tidak ada persoalan hukum Kalau persoalan politik Saya kira agak gampang untuk dimantah Prestasi Erlangga luar biasa Ekonomi oke Waktu menjadi Menko Pileg dan Pilipresnya kontribusinya oke Kan kalau kita membaca pembicaraan publik Dan di X ya Satu-satunya kelemahan Pak Erlangga Adalah selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum Yang saya sebutkan Kasus Erlangga ini Sebenarnya adalah politik tingkat tinggi High politic Kalau hari ini misalnya Banyak upaya-upaya munaslup Muncul dimana-mana Pasti ada yang menduga Ini penjegalan Ini gudeta Ada intercept dari kekuasaan politik Tapi semuanya menggunakan instrumen hukum ya Itu pasti Artinya apa Ada tuduhan untuk mengkudeta Erlangga Dengan cara-cara inkonstitusional Kalau kemudian Erlangga mundur Artinya ada alasan bagi Golkar Untuk memajukan munas Artinya apa Kan ada kesan Erlangga itu mundur Ikhlas lillahi ta'ala Tanpa tekanan Tanpa persoalan Sehingga kalau munas itu dilakukan di bulan Agustus Dengan alasan karena vakum of power Gak ada ketua umum Disitu ada kekosongan Harus diisi dengan ketua umum yang baru Ini yang saya sebut Politiknya tingkat tinggi By design Dan luar biasa Oke Bung Adian Bung Adian lihat Kalau dari sisi perspektif PDIP ya Tiba-tiba Sosok ketua umum partai Golkar Erlangga Harta Atau yang lagi Sebenarnya di atas angin kan Kursinya naik Tiba-tiba mengundurkan diri gitu Dari partai Ya Kalau Kalau mengomentari Dinamika di Golkarnya Kayaknya gak pas ya Oke Tapi gimana ada baca Tapi jika memang ada Ada yang disampaikan Mas Adi tadi Tentang Apa Semacam Ancaman Intimidasi Atau apa gitu mungkin ya Kalau saya nafsirkan seperti itu Maka problem terbesarnya Bukanlah Dimana-mana Tapi problemnya adalah Demokrasi macam apa Yang mau kita bangun Di atas intimidasi Di atas ancaman Gitu loh Dalam berpolitik itu Bernegosiasi itu Hal yang biasa Oke Siapa bagaimana Dimana Dapat apa Seperti apa Bagaimana Rencananya Dan sebagainya Dan sebagainya Itu biasa-biasa aja Tapi kalau di dalamnya Ada unsur-unsur intimidasi Atas Instrumen apapun Itu jadi tidak Sehat Demokrasinya yang mati Gitu loh Nah Dalam hal ini Banyak orang Menduga-duga Dari Pihak ini Pihak ini Pihak itu Gitu loh Nah ini menurut saya Apa ya Menjadi lucu memang Karena Tiga setengah bulan lagi Itu munas Munas Munasnya gitu loh Tunggu aja Tiga setengah bulan lagi Tapi ya sudahlah Itu Dinamika Di golkarnya Yang Saya khawatirkan Kalau kemudian Apa yang dikhawatirkan Oleh banyak orang Terkait adanya Intimidasi Dan sebagainya Gitu loh Oke Baik Benarkah kemudian Air Langga Hartato itu Mundur karena ada Masalah hukum Kita bahas setelah Jeddah berikut ini Masih bersama saya Budi Mantan Raja Di satu media The Forum Telah hadir Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Umum Partai Golkar Malam Bang Doli Bang Doli Saya mau tanya dulu Betul gak sih Sebetulnya bahwa Sebelum Air Langga Bikin video Pernyataan mundur Ada surat Panggilan dari Kejaksaan Kami tidak tahu Jadi Ini kan Pertanyaannya Untuk menceritakan Kronologis Yang saya tahu Jadi pada Hari Jumat malam Jumat malam Saya masih ada Pertemuan dengan Pak Air Langga Sampai jam Setengah 12 Jam 12 Jadi pada saat itu Kami rapat saja Juga mengurusin Pilkada Hari Sabtu pagi Saya berangkat Mana Saudara Maman Ke Pontianak Kemudian Sampai malam Di sana Nah Malam-malam Eh pagi-pagi Hari Minggu pagi Kami sudah dapat berita Ya di grup ya Bahwa Pak Air Langga Katanya Mengundurkan diri Terus kami Konfirmasi Dan suruh ke Jakarta Jadi kami langsung Waktu itu Berangkat pesawat Yang paling pagi Dari Pontianak Jakarta Langsung ke rumah Pak Air Langga Di sana sudah Kumpul keluarga Sudah kumpul Beberapa teman-teman Yang lain Nah beliau Menjelaskan Nah dan Menurut saya Penjelasannya itu Memang sangat Personal ya Bahwa Itu yang sering Juga saya sampaikan Ini untuk Kepentingan Kebaikan Kebaikan Pak Air Langga Kebaikan keluarga Kebaikan Partai Golka Dan kebaikan bangsa Dan negara Nah itu yang Kami Dijelaskan oleh Pak Air Langga Kepada kami Dan Ya kami kan Pada akhirnya Harus menerima Karena itu Hak Pak Air Langga Sebagai seorang manusia Warga negara Indonesia Yang punya pilihan Sekalipun memang Itu jabatan Yang melibatkan Banyak orang gitu Tapi kan At the end Keputusannya ada di Pak Air Langga Dan itu Kami tanya Apakah ini sudah final Ya sudah final Ya sudah Kami harus terima Setelah itu Kami antarkan beliau Membuat rekaman video itu Oke Jadi bukan Tidak Bukan Tidak ada ya Tapi tidak tahu Bahwa ada surat panggilan Dari kejaksaannya Ya Kalaupun misalnya Ada itu kan Yang tahu pasti Pak Air Langga Kami kan tidak tahu Tidak Tidak punya Apa namanya ya Otoritas Untuk Menanyakan Dan mencari tahu Dan Kemudian mungkin juga Kita tidak bisa memaksa juga Pak Air Langga Untuk Kalaupun kita minta Dia mau ceritakan sama kita Kan belum tentu dia mau juga Kira-kira gitu Jadi Saya tidak tahu Kalau soal itu Tapi memang Pas ada problem Di internal Pak Air Langga Tapi sebetulnya Dari Bang Doli ini Mundur Atau diminta mundur Sebetulnya Ya Yang saya tahu Beliau menyatakan mundurkan diri Mundurkan diri Tapi dengar gak Bahwa ada seorang menteri Yang kemudian berkomunikasi Dengan Pak Air Langga Dan kemudian Udahlah mundur aja Gitu Tidak tahu saya Tidak tahu Tidak tahu Tapi memang Kalau bacaan Bang Doli Ada tekanan dari Luar Tapi juga ada Orang dalam Yang kemudian terbawa Dalam pusaran itu Situasinya Sangat cepat ya Dan Apa Ya Begitu Kami mendengarkan langsung Pernyataan Dan penjelasan langsung Dari mulut Pak Air Langga Di beberapa kita Teman-teman itu Ya kami menganggap Sudah Selesai Sudah final Tidak bisa ditawar lagi Ya dan kami Tidak lagi Kemudian mencari tahu Apa penyebabnya Sekala macam Karena itu nanti mungkin Buat Pak Air Langga Menjadi tidak nyaman Nah akhirnya kami berpikir Kena yang Apa Posisi yang Mundur itu adalah Jabatan yang Penting buat partai kami Ya Nah kami berpikir Nextnya Apa Setelah Pak Air Langga Mundur Tentu kami akan Mencari pengganti Pak Air Langga Sesegera mungkin Dan melalui Mekanisme Organisasi yang Sudah kami atur Tapi jajaran Golkar kan partai yang Paling berpengalaman ya Sejak Orde baru gitu Saling paling Dipanding partai-partai lain Selain VDI Perjuangan Apakah tidak Tertangkap Ada sesuatu yang Agak Janggal Ketika pelorehan Legislatifnya Begitu tinggi Dan sekarang Berada pada nomor dua Di DPR Tiba-tiba Sudah Mengundurkan diri Demi kebaikan partai Ya mungkin Bisa saja Ada orang Berpandangan Bahwa ini Sesuatu yang Janggal Sesuatu yang Aneh Gitu ya Tetapi kan Kembali kepada Individu kita Masing-masing ya Bahwa Misalnya begini Kalau Pak Erlangga Itu Apa namanya ya Merasa bahwa Situasi yang membuat Itu merasa Ini tidak akan Ada apa-apa Dengan partai Dan segala macam Saya kira kan Keputusannya akan beda Tapi ini kan Dia mengambil Keputusan itu Dia mengatakan Ini yang terbaik Buat semua Terbaik buat semua Nah buat Tadi yang saya jelaskan Terbaik empat hal itu ya Nah buat kami Karena memang Pak Erlangga Mengambil keputusannya Terbaik juga Buat partai Gokard Yang kami ada disitu Ya terus kami harus Hormati putusan itu Dan kemudian Ya menindaklanjuti Supaya memang Hal yang dia sebutkan Baik itu kan Memang betul-betul Jadi baik Jadi baiknya itu adalah Ketika seorang ketua umum Mundur Maka harus kemudian Kita cari ketua umum Yang baru Oke baik Bung Zainul Mutasi Wakil Sekjen PKB PKB juga Mengalami hal yang Kira-kira mirip Dalam artian Munas Atau muktamarnya Dari Desember Kemudian maju ke Agustus Ini ada apa juga ini Takut itu digolkarkan Atau gimana Bang Budiman Tidak sebetulnya Enggak Enggak ada hubungannya ya Jadi Kenapa PKB Muktamarnya Bulan Agustus ini Karena Kita ingin Seluruh Instrumen partai kita Nanti fokus Memenangkan Calon-calon Kepala Darah kita Kan 27 Agustus Sudah mulai tahapan Pilkada ya Sudah mulai pendaftaran Nanti kemudian verifikasi Di KPU Sampai penetapan Kita tidak ingin nanti Instrumen partai kita Mesin politik kita Terganggu dengan Agenda-agenda yang Menyangkut soal Internal Partai Biar fokus Untuk pemenang Tapi kan Rakernas kan Bilang Desember kan Paling lambat Oh paling lambat Tapi majunya 3 bulan ya Ya Paling lambat Kalau maju kan juga Tidak masalah Oh iya iya Jadi saya kira Terkait dengan Mutamar PKB itu Normal-normal saja Enggak ada Yang perlu Dispekulasikan ya Jadi Itu fine-fine aja Di kita Enggak masalah Artinya tidak khawatir Gitu ada Apa tiba-tiba Muhammad Iskandar Mundur gitu juga Kita kooptimis Tidak ada itu Presiden itu Di PKB Enggak ada Pergantian kemimpinannya Secara Secara Reguler Dan juga Sesuai dengan Apa Anggaran dasar Anggaran rumah tangga kita Jadi gak perlu ada Yang perlu dikhawatirkan Jadi oke-oke aja Oke-oke saja Kembali Yunarto Wijaya Tadi Bang Doli sudah menjelaskan Bahwa ini keputusan Murni dari Erlangga Hartato Demi kebaikan Partai Politik Tadi Anda juga menyebut Soal kedaulatan Partai Partai ini masih Berdaulat Atau ada Remote sih Sebutnya dari Kekuatan-kekuatan Eksternal di luar Partai Politik Bahwa Golkar Dekat dengan Kekuasaan Dan memiliki Karakter psikologi Seperti itu Iya Dan yang memang Menarik adalah Perbedaannya Khusus Mas Erlangga Perbedaannya dibandingkan Setia Novanto Dibandingkan dengan Akbar Tanjung Dibandingkan misalnya Dengan Abu Rizal Bakri Setia Novanto Tidak menjadi Ketua umum Melalui proses Pertarungan Tanda kutip Berdarah-darah Dimunas Disitu aklamasi Disertai sebuah cerita Darah itu dari Kekuasaan Dari sosok Bernama Jokowi Memang Logika kekuasaannya Adalah Sosok yang Kemudian ditipkan Dari atas Dengan mudah juga Diambil dari atas Ini yang pertama Terkait Golkar ya Yang kedua kan Ada pertanyaan Menarik kan Seperti ini Katakanlah Kalau internal Tidak puas Dengan Erlangga Apa susahnya Nunggu 3,5 bulan Atau 4 bulan lagi Disitu kan jadi menarik Melihat Kalau ingin menduga-duga Apa yang disebut oleh Adi Praitno tadi Ada intervensi Dari eksternal Atau kekuasaan Kekuasaan yang mana Begitu kan Kita membacanya Dari si timeline Katakanlah Kalau kita bicara Menggunakan istilah Mas Erlangga Demi kelancaran Proses transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran Ada dua orang Yang dianggap Memiliki pengaruh kuat Ada Prabowo Ada Jokowi Dan dilihat dari si timeline Jadi menarik Kalau buat seorang Prabowo Seharusnya Tidak ada masalah Tidak ada masalah Memang menjadi masuk akal Bahwa Pak Jokowi Andai kata pun dianggap Pihak yang ingin ikut serta Itu tidak mungkin Bisa ikut serta Pada saat bulan Desember Karena dia sudah Tidak berkuasa lagi Sementara ketika Dilihat bulan Agustus Dia masih berkuasa Tapi ini adalah Sebuah hipotesa Yang kita gak bisa Buktikan kebenaran Hipotesa Oke Bang Doli Betulkah Bahwa Bahlil Hadali Agar calon jadi Ketua Umum Partai Gokar? Kalau kita bicara Tentang soal Siapa yang nanti Akan menjadi Ketua Umum berikutnya Itu kan juga Sudah diatur dalam Peraturan organisasi kita Oleh DADRT Mau teknis Jadi kemarin itu Yang kita lalui Jadi setelah Seorang Ketua Umum Itu mengundurkan diri Itu menjadi Salah satu syarat Untuk dilaksanakannya Musawarah Nasional luar biasa Untuk memiliki Ketua Umum baru Tapi sebelum itu Pengunduran diri Harus disahkan Dalam sebuah institusi Yang namanya Dapat Pleno Tadi malam sudah dilakukan Dan kemudian ditunjuk Seorang pelaksana tugas Dan tadi malam Sudah diputuskan Sudah diputuskan adalah Saudara Agus Guang Kartasasmita Yang tugasnya adalah Mengantarkan Munaslu Dan sudah diterapkan juga Tadi malam Tanggal Munaslu Tanggal 20 Agustus Besok Nah nanti di Munas Ini siapa saja Diberi Kesempatan Selama Apa namanya Seseorang itu Memenuhi syarat Yang diatur dalam ADRT kami Dia pernah jadi pengurus Dan segala macam Itu dimungkinkan Saya sudah menjadi Kalau Bahlil itu Pernah jadi pengurus Saudara Bahlil pernah jadi pengurus Ini memenuhi syarat Memenuhi syarat Untuk itu Jadi siapa saja Yang pernah Atau Sampai sekarang Pernah menjadi kader Kemudian pernah Memenuhi syarat Yang kemudian Salah satunya Adalah pernah jadi pengurus Di tingkatan tertentu Dan segala macam itu Itu memungkinkan Untuk bisa jadi calon ketua Kalau di luaran itu Struktur ketua umum Wakil ketua umum Munas lupnya Belum dilaksan Sudah ada ya kelihatannya Gimana Gosip yang beredar Gosip yang beredar Sudah ada semua Nama-nama itu Betul gak Atau Otak-Ote Gato aja Ya bisa aja kan Spekulasi Saya juga dengar ada yang Ngetweet-ngetweet Ketua umumnya ini Wakil ketua umumnya ini Atau halnya ini Tapi kan sebetulnya Itu semua nanti Yang memutuskan adalah Musawarah nasional Atau musawarah nasional Luar biasa Yang semua itu diatur Ada dulu pemilihan Kemudian nanti ada Formatur Formatur Rapat Kemudian baru Disusun ke pengurusan Oke baik Kembali ke Adi Praitno Jadi kalau Anda lihat Dari penjelasan Bang Doli ini Kelihatannya ini Apa Elangga mundur Terlalu Mudah ya Sebetulnya ya Ya terlalu mudah Kalau kita menggunakan Begitu banyak Unit analisis Terkait dengan Mundurnya Elangga Hartarto Pasti banyak Parabel yang pakai Kalau indikator Kinerja misalnya Saya kira gak ada bantahan Kinerja sebagai Kota umum Ataupun sebagai Menko Perekonomian Kan dapat apresiasi Kemudian orang bertanya-tanya Adakah faktor lain Yang kemudian membuat Paela gak mundur Biasanya orang berpikir Apakah karena faktor kesehatan Enggak juga Apakah karena faktor usia Enggak juga Beliau sehat Satu lagi Yang sering dibicarakan Di Mersos dan Di ruang publik Ya faktor soal Selalu dikait-kaitkan Dengan persoalan hukum Jadi suntikan-suntikan Amunisi ini Yang sepertinya Mempertebal Satu argumen Bahwa mundurnya Paela Langga Hartarto ini Untuk kebaikan dirinya Untuk kebaikan keluarganya Dan untuk kebaikan Golkar Secara umum Tapi satu hal Bang bagi saya Di Golkar gonjang-ganjing Jelang pergantian ketahum Perkara biasa Yang saya sebelahkan tadi Mau siapapun yang Mau berkompetisi Mau siapapun yang menang Bagi kita yang melihat dari jauh Ini kan memang Hal biasa Bukan Golkar namanya Kalau tidak penuh Dengan huru hara Bukan Golkar namanya Kalau tidak pernah Dan sudah terbiasa Dengan huru hara ya Dan ini memang Sangat terbiasa Kita saksikan Yang bertarung itu adalah Dewa-dewa politik Dulu Akbar Tanjung Versus JK Kemudian Pak Ical Dengan apa namanya Dengan Surya Palo Dan seterusnya Dan seterusnya Kan itu adalah Tontonan yang menarik Karena ada Persaingan di internal Yang siapapun yang kalah Siapapun yang menang Golkar lah yang akan menanggu Di 2024 Kan konteksnya agak berbeda Ada instrumen eksternal Yang kemudian dibaca Mungkin yang tadi Abang tanya itu Sudah ada struktur Yang muncul di luaran Ada tweet-tweet Nanti ada Dewan Pembina Wakil Kota Umum Yang posisinya akan Powerful melampaui Kota Umum Kan ini yang simpang siur Sebenarnya Dalam konteks itulah Bagi kita Yang melihat dari jauh Jangan deh Partai politik itu adalah Instrumen demokrasi Independensinya harus Ditegakkan dan dihormati Siapapun kekuatan politik itu Mestinya ini yang harus dijaga Biarkan Partai itu adalah Sesuai dengan dinamika Dan kehendak politiknya Tanpa ada urusan-urusan yang lainnya Saya kira disitu Konteksnya Oke baik Bung Adian Napi Tepulo Itu Golkar Tadi juga kita dengar Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Yang mengatakan Ada yang ingin ngambil PDIP Tapi jawabannya setelah Jera berikut ini aja Sebelum mulai dialog Kita coba dengar Pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Kalau orang kan seneng banget ya Aku bilang Gue pikirin dulu ya Gue rasanya kepingin juga Dekumpul sama keluarga Ini disuruh jadi ketum lagi Ketum lagi Udah gitu Sekarang ada orang Mau ngambil pula PDI Perjuangan Ayo jawab Gile Oke Adian Napi Tepulo Gile Ada orang mau ngambil PDI Perjuangan Emang Adian mau ngambil bang Ya pastinya Kita harus bicara Sangat Ketua Umum ya Tapi kan memang ada Master Konspirasi ya Master Konspirasi apalagi Kita lihat Master Konspirasi ini Dia bermain di banyak tempat Segala macam Apa Ya kalau istilahnya Toto bilang Masko Masko gitu Master Konspirasi Yang memang Apa Ya jago lah Gitu loh Jago apa? Jago membangun konspirasi Sana konspirasi sini Segala macam gitu loh Kayaknya Adian kenal Orangnya sebenarnya Kalau bisa tahu gitu Dekat juga sama Toto Bahkan pernah dirukung Adi Prayut Nah yang kayak-kayak Begitulah Apa Master Konspirasi ini Yang menurut kita Apa Menjadi problem Buat Buat demokrasi ya Tanpa harus mengatakan Bahwa dia yang akan Yang dimaksudkan oleh Ketua Umum Tidak Karena Ketua Umum Tentunya memiliki Banyak informasi Yang seringkali juga Tidak secara detail Disampaikan pada kita Tapi dia tentu Memberikan warning Sinal-sinyal Bahwa peluang itu Mungkin saya bisa terjadi Dan sebagainya Seperti itulah Tapi untuk kepentingan apa? Kalau Bu Mega tadi mengatakan Ada orang yang mau ngambil Partai Politik PDIP itu Ya artinya bahwa Kalau saya melihatnya Untuk sementara waktu Itu adalah warning Buat kita semua Buat kami dari kadar PDI Perjuangan Bahwa Apa Kemungkinan itu Bisa saya terjadi Ketika kemudian Situasi politiknya Semakin menjauh Dari demokrasi Kalau dari sisi Kalau dari sisi Sikwen gitu PDIP mau diambil dulu Gak bisa ngambil golkar Atau gimana? Bagaimana? Kalau dari si Urutan PDIP mau diambil dulu Gak bisa Kemudian air langga mundur Atau gimana sebetulnya? Nah itu juga konspirasi Master konspirasi Itu yang begitu itu Oke Adi Freyidno Ini memang Ada tren Untuk ngambil Partai-partai Untuk kepentingan apa Sebetulnya nih? Diacak-acak gitu Kalau saya secara prinsip Golkar ini menjadi seksi Setelah perolehan Pileknya di 2024 Naik secara signifikan Hanya selisih Satu digit Dengan PDP Partainya Bang Adi Nabi 20 Jadi siapapun Yang punya intensi Untuk menggantikan Pak Langkahartan Tentu kepentingnya Adalah tiga hal Pertama Ini tentu Kepintangan Kepentingan Pilkada Serentak Secara Nasional Yang kedua adalah Soal bagaimana Ikut serta dalam Komposisi Kabinet Yang ketiga adalah Bagaimana Orkestrasi Kepentingan politik Jadi Ada sesuatu Sesuatu yang tidak Tidak wajar Capek-capek Jadi ketua umum Jadi wakil Ketua umum Jadi ketua Babilo Dan seterusnya Jangan sampai Kemudian ada orang Yang mencoba Masuk ke dalam Dan ingin menguasai Dan mengendalikan Itu gak sehat Itu master konspirasi Kata Bang Adi Kita gak tahu siapa Kita gak tahu siapa Tapi inilah yang sangat Powerful Bang Nah powerful itu siapa Mari kita cari bersama-sama Oke baik baik Kembali Tok Ini kalau lihat Sekarang kan Air Langga Turun lah ya Kemudian ada juga Trend PKB Mempercepat Ya Muktamarnya Hanura Juga kemudian Mempercepat PAN juga PAN juga Semuanya dipercepat Semuanya dipercepat Maju gitu Apakah memang ini juga Antisipasi Di intervensi Atau apa yang Anda baca Ya tadi Kalau kita lihat Dari si timeline Kan jadi menarik Kalau kemudian Semuanya dipercepat Menjadi sebelum 20 Oktober Sebelum 20 Oktober Artinya kan ada yang Punya kepentingan Untuk memastikan Konstelasi politik Ketika dia masih Memiliki peran Dalam Konstelasi politik Ya disini kita berbicara Mengenai Sekarang masih Jokowi Pasal 20 Oktober Bukan lagi Jokowi Tapi Pak Prabowo Menjadi Aneh menurut saya Kalau ada tuduhan Ke Pak Prabowo Mengingat Buat Pak Prabowo Akan lebih Perannya terasa Secara kekuasaan Dan power Kalau Kongres Munas Muktamar Itu terjadi pada saat Dia sudah menjadi Penguasa Nah tapi balik lagi Kita gak bisa Membuktikan Hipotesa-hipotesa ini Terkait dengan Golkar Katakanlah Ada sebuah intervensi Dari luar Seperti kata Adi Praikno tadi Kekuasaan terbesar Ya tentu saja Kalau tidak Yang masih Berkuasa Atau yang Elektif Begitu ya Pertanyaan terbesarnya Kan adalah Apakah andai kata Yang berkuasa ini Ikut serta Dalam intervensi itu Apakah Dua matahari ini Satu suara Atau jangan-jangan Ini hanya permainan Dari salah satu matahari Sehingga matahari yang lain Merasa Sebetulnya tidak nyaman Dengan manuver ini Dan itu baru bisa Terjawab menurut saya Setelah Pergantian pemimpinan terjadi 20 Oktober Ya Oke Bang Dole Gimana Apakah betul ada Rivalitas Dua matahari Yang saling tidak nyaman Atau gimana sih Kalau kita melihat Perkembangan kan Sebetulnya Hubungan antara Katakanlah tadi Disebutkan dua matahari Itu dua presiden Ya Kalau dilihat dari Perjalanan Katakanlah setahun ini Sampai kemudian Pak Prabowo Terpilih jadi presiden Yang nanti akan dilantik Pada tanggal 20 Oktober Itu kan Hubungannya saya kira Baik-baik saja Kita pernah Mendiskusikan Soal itu Di Apa namanya Satu meja ini Pada saat Waktu itu ada Usulan membuat Koalisi Koalisi besar Koalisi besar Dan kemudian Pak Jokowi Jadi pemimpin Koalisi besar Jadi pemimpin Koalisi besar Kita semua sepakat Waktu itu Sebetulnya Itu Tidak perlu Karena Bagaimanapun Yang namanya Pemimpin politik Itu adalah presiden Yang sedang Dapat pada Sarita Nah Pak Jokowi Saya kira Sampai tanggal 20 Oktober Itu masih presiden Dan kita sepakat Setelah 20 Oktober Sampai 29 Itu Pak Prabowo Yang dua-duanya Punya fungsi Dan dua-duanya Kita tahu Punya hubungan baik Sebenarnya Bahkan kan bisa disebut Ini kan Pak Prabowo Dan Pak Girban Ini kan adalah Kelanjutan dari Visi Misi Dan Apa namanya Penelus Estafet Program-program Kemimpinan Presiden Pak Jokowi Jadi sebenarnya Menurut saya Sejauh ini Apalagi Kalau kita lihat Hubungan Ketua Ketua Partai Politik Yang ada di Kabinet Itu sungat Sangat-sangat baik Baik diantara Ketua Partai Politik Itu sendiri Maupun Hubungannya Dengan Pak Jokowi Termasuk Khususnya Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Oke baik Bung Sayenul Kembali lagi Ini ada tren Percepatan Munas Atau Muktamar Dan PKB Sekarang lagi On-tran juga Dengan PBNU Apakah kemudian Ini ada kaitannya Enggak sih PBNU Dan PKB Kemudian juga Dipercepat Ke Apa Ke Agustus Atau ini Otonom Kedaulatan betul Dari PKB Untuk menentukan Muktamarnya itu Kapan Ya kalau Percepatan Muktamar Di bulan Agustus ini Pak Budiman itu Adalah aspirasi Dari teman-teman Di DPC Dan DPW Karena kita ingin Nanti kita Secara timing Biar Berkonsentrasi Untuk Di Pilkada Agar tidak Terlalu banyak Disibukan Dengan urusan-urusan Internal Itu jadi pertimbangan Utamanya Kalau soal Dinamika yang ada Di PBNU Bagi kita Nah itu kan Orang-orang yang Sedang cari perhatian Ingin masuk kembali Ke PKB Cuman malu-malu Dan biar Kelihatan gagah Pakai PBNU Gitu aja sih Kalau kita itu Jadi gak ada Istilahnya kemudian Kita gak melihat itu Spekulasi yang Tadi disamakan oleh Mas Junarto Atau juga Bang Adi Prayedno Soal Masko-masko itu Dan juga Bang Adian Kebal gitu PKB-nya lebih kebal Gimana Ya PKB kan sudah Cukup Lama ya Kalau dalam konteks Dinamika internal ya Golkar lama juga bisa kok Ya tapi Lebih sering PKB kan PKB itu 10 tahun pertama Berdiri 7 kali Kalau dengan PBNU Gimana Kan PBNU Jika lah mulai Ontra-ontra juga Dengan PKB Apakah kemudian Percepatan Muktamar Dari Desember Ke Agustus Itu juga bagian Mengantisipasi itu Atau gimana Saya kira Tidak ada hubungannya Dengan PBNU Ya karena kita Ini siklus Pergantian kemudian Yang reguler aja Kalau soal PBNU Membuat gerakan-gerakan Itu ya Silahkan aja Itu PBNU Tapi Yang pasti Di internal PBNU Juga sedang ada Apa istilahnya Reaksi dan juga Pertentangan Kenapa PBNU Harus mengambil sikap Seperti ini Jadi resistensi Terhadap sikap PBNU Juga di internal NU juga Hari ini juga Sangat tinggi Tapi itu biarlah Itu urusannya PBNU Kalau kita Fokus Bagaimana mutamar PKB Nanti berjalan Lancar dan Sukses gitu aja Oke Baik Jadi bagaimana Wajah dan Demokrasi dan Kedolatan partai Setelah kemudian Banyak partai-partai Sepenuhnya tidak berdaulat Kita bahaslah Jeddah berikut ini Masih bersama saya Budi Bantan Rujo Di satu Meja Deform Ahmad Doli Kurnia Bang Doli Jadi kalau boleh Diceritakan Gimana sih Suasana kebatinan Golkar sekarang Menjelang Apa Kongres luar biasa Dan menjelang Transisi kekuasaan Ketua umumnya Nanti akan lebih Prefer kemana Kepada Pak Jokowi Atau kepada Pak Prabowo Ya tentu kami Sekarang Berkonsentrasi Untuk Menghadapi Agenda-agenda Kedepan Terutama saya Misalnya sebagai Wakil ketua umum Bidang pengundangan Pemilu Punya sangat Kepentingan Menghadapi Pilkada Dan ini kan Bagian dari Rencana kami Di perode ini Setelah kemarin Alhamdulillah Sukses mengatakan Pak Prabowo Dan Pak Gibran Menjadi presiden Dan Wakil presiden terpilih Kemudian Alhamdulillah Juga rakyat Memberikan percayaan Kembali kepada Golkar Sehingga kursinya Naik secara Nasional Di DPRRI 17 kursi Kemudian di Provinsi Kabupaten Kodas Seperti itu Dan kemudian Karena memang Tahun ini Tiga jenis Pemilu itu Sekaligus Dilaksanakan Habis Pilek Pipes Dan pilkada Tentu ini Tentu ini menjadi Bagian Apa namanya Ya sukses kami berikutnya Nah makanya Dengan Peristiwa menurutnya Pak Erlangga Sebagai ketua umum Kami sepakat Ini harus bisa terus Diantisipasi Segera mungkin Makanya kami cepat Munasnya pun Harus cepat juga Sehingga nanti Pada saat Pendaftaran Tanggal 27 29 itu Kita sudah punya Ketua umum yang baru Karena ini kan Sudah kami persiapkan juga Ya Dua tahun Sekarang nama-namanya Sudah ada Sudah tinggal Seratusan lagi Yang belum kita putuskan Itu Dan kemudian Nanti agenda berikutnya Adalah Menjelang Maksudnya Produk pemerintahan baru Ada pelantingan DPR Baik DPR R5 maupun DPR Dekabupaten Provinsi Dekabupaten Kota Yang kami harus Selesaikan juga Siapa yang jadi pimpinan Karena kami juga Banyak sekali Itu sekarang Kabupaten Kota Dan Provinsi Yang Apa Daerah-daerah itu Kita punya pimpinan DPR Dan nanti Menyambut pemerintahan baru Termasuk kabinet Saya kira kan Golkar menjadi bagian Yang kemarin Mengantarkan Pak Prabowo Dan Gibran Tentu pasti akan Diajak bicara Diajak bicara Oke Baik Bung Adian PDIP Yang sekarang Keliatannya menjadi Partai yang kemudian Dikucilkan Berada di luar Terus Perasanya seperti apa Sekarang bagi PDIP Perasanya kita Biasa-biasa aja Maksudnya begini loh Kalau kita Jalani prosesnya ya Kenapa kemudian Sekarang rame istilah Di teman-teman Master konspirasi itu Dulu Kita gabung dengan dia Ngelawan dia Lalu kemudian Dia gabung dengan dia Ngelawan kita Lalu kemudian Gabung lagi dengan dia Nah ini kan Kayak begitu situasinya Itu loh Nah Apa Kita tidak perlu Menyebutkan siapa Tapi kita nyebutnya Ya Masko tadi Master konspirasi Nah kita harus sadar Sama-sama bahwa Kita sama partai politik Ini sedang diadu Sedang diadu Sedang diadu Sehingga tidak ada yang kuat Tidak ada yang kemudian Menjadi dominan Tidak ada Semua dirontokkan Sedemikian rupa Kan kita bisa mengurut Peristiwanya satu persatu Oleh siapa? Ya master konspirasi Yang siapa Pasti gini Menurut saya kenapa disebut Master konspirasi Karena jago Jago ya Harus kita akui Jago betul gitu Dan kita gak sadar gitu loh Pernah kalah ya berarti ya Kalau bilang jago ya Apa? Pernah bertarung Kalah ya berarti ya Ya gitu Sama-sama kalah gitu Bukan gak Maksudnya apa Oh lama-lama kita pernah Oh ini jago nih Jago Jago membangun konspirasi Jago membangun Apa ya Kita berpikir Tidak begitu Ternyata begitu Kita berpikir tidak kesana Ternyata kesana Gitu lah Baik Mas Enul Jadi Gimana Anda PKB merasakan Situasi kebatinan Partai-partai sekarang Yang menurut sementara Orang telah kehilangan Kedaulatannya sebetulnya Kalau bagi PKB sendiri Bang Budiman Sejak kemarin Gus Mohimin berani Maju bersama Mas Anis itu Kita ingin tegaskan Itulah kedaulatan PKB Oh Jadi gak ada Masih berdaulat Insya Allah masih Oke termasuk Prabowo sudah Berkunjung ke kantor DPP PKB Dan Yang artinya Mengajak PKB Untuk masuk di Dan PKB Kabinet Nanti akan kita putuskan Di Mutamar Oh di Mutamar Nanti akan memutuskan Bergabung dengan Bergabung atau tidak Nanti di Mutamar Jadi di Mutamar Nanti akan menentukan PKB akan kemana gitu Termasuk Pilkada Jakarta Mungkin sebelum Mutamar Malan Pilkada Jakarta ya Oh sudah diputuskan Sebelum Mutamar Kita harap Sebelum Mutamar Sudah ada keputusan Harapan kita Oke Tergantung dari Partai-partai Pengusung yang lain Karena kan PKB Hanya 10 kursi Bang Budiman Gak mungkin bisa Ngusung sendiri Oke baik Adi Prayetno Jadi gimana Dengan tadi ada Model konspirasi Atau aliansi taktis Itu bahayanya Bagi demokrasi kita Akan gimana sebetulnya Ya Saya dua hal Bang Para ilmuwan politik itu Mulai mengoreksi Istilah transisi Demokrasi Ataupun konsolidasi Demokrasi Dimana negara itu Secara realitas Dia demokrasi Tapi secara Substansial Demokrasinya itu Dikendalikan Demokrasi terpimpin Itu diganti Dengan istilah Yang disebut dengan Autoritarianism Kompetitif Kiri-kirinya apa Ada pemilu Tapi pemilunya Didesain Di semikian rupa Oleh kekuasaan Dan pemenangnya Sudah bisa ditentukan Ada partai politik Tapi partai itu Dikendalikan Ada pemilu Tiap tahun secara Reguler Tapi formalitas Tapi tidak substantif Dan seterusnya Nah kita Sudah memasuki itu Sebenarnya Dalam kategori Autoritarianism Kompetitif Ada pemilu Ada partai Tapi partai ini Sangat mudah Untuk diintervensi Oleh kekuasaan Kekuasaan Entah dari mana Kekuasaan itu Apa yang terjadi Pada hari ini Ini kan menunjukkan Bagaimana Politik kita itu Satu sama yang lain Dimana Kompetisi itu Memang Satu ya Itu sudah mulai Dihilangkan Kalau bahasnya Saya pulmu jani Kan ini Kartel politik betul Dimana ciri-cirinya Itu kompetisinya Dihilangkan Dan distribusi Kekuasaan itu Secara merata Dulu saya berharap Betul PKB itu Menjadi salah satu Partai politik Yang berada Di luar kekuasaan Minimal untuk Coba Di jamannya Prabowo dan Giberan Ini gak menjadi Bagian dari kekuasaan Jadi sekalipun Misalnya digoda Betul Untuk menjadi Bagian dari kekuasaan 5 tahun Minimal nolak Ini kan kasihan Kekuasaan Yang per hari ini Masih menuduh Pemilu itu Hasil kecorangan Jadi kalau pun Toh mau bergabung Jangan hanya Muktamar Tanyalah ke pemilih Pemilih PKB Yang naik secara signifikan Oke Baik Yunarto Wijaya Toto Jadi apa yang Mau Anda sarankan Kepada partai-partai Di tengah sekarang Ada kedaulatannya Mungkin tergerus Ada model-model Konspirasi Atau apapun Apa yang mau Sarankan kepada Partai-partai politik Saya lebih coba Ingin menarik Dalam konteks Evaluasi 10 tahun pemerintahan Menuju transisi Terkait dengan Partai juga Yang kita bahas Dari tadi ini Kenapa Adian Sampai menggunakan Istilah master Konspirasi Saya yakin dia tahu Ini siapa Adi Praitno Juga saya yakin tahu Punya kira-kira ini Siapa Bang Doli Bang Doli juga Saya yakin Lebih tahu lagi Karena anak sisi Menjadi korban Kira-kira Tapi yang ingin saya kata Dan Kita kenapa Artinya Kita gak berani Nyebut namanya Tapi kita yakini Keberadaannya Ini artinya Hantu demokrasi Dan kalau Kita coba tarik Kita susah Menyebut nama Hantu demokrasi ini Dan yang kita bisa lakukan Adalah evaluasi Terhadap Pemerintahan Pak Jokowi Saya meyakini Dan berharap Pak Jokowi Bukan hantu demokrasi ini Tetapi kenapa Kita harus kaitkan ini Mumpung menuju Transisi Pemerintahan baru Terjadi jelas Tiga pilar demokrasi Yang kemudian berpengaruh Pada indeks demokrasi Yang turun Nilainya Melalui berbagai macam Indikator Bahwa Syarat pertama Pemilu yang berintegritas Jelas pemilu kita kemarin itu Dilahirkan melalui Sebuah Perubahan peraturan undang-undang Yang kontroversial Yang kedua Melalui kebebasan Pers Dan berpendapat Baru saja Aliansi Jurnalist Independent Mengatakan Sampai 2024 saja Sudah 40 Wartawan misalnya Direpresi Yang terakhir Terkait partai ini Kemandirian partai Dan bisa menjalankan Fungsi-fungsinya Dan tadi saya sudah sebutkan Di awal Pada masa Pemerintahan Jokowi Banyak sekali Goncangan terhadap partai Terjadi Katakanlah Kita percaya Jokowi Tetap adalah Sebuah harapan Buat demokrasi Seperti 2014 Sering dikatakan Dan dia bukanlah Bagian dari pelaku Yang menurunkan Indeks demokrasi Tapi kalau selama Dia memiliki Otoritas Dia mendiamkan Hal-hal yang menurunkan Angka indeks demokrasi Tidak salah Kalau ada orang Mengatakan Orang yang bisa Menghentikan Sebuah kemunduran Tapi mendiamkan Dia adalah pelaku juga Jadi saran Anda Terhadap partai politik Harus ngapain sekarang? Kalau partai-partai Menyadari ini Kekuatan terbesar Situasi yang tidak Nyaman itu Hanya bisa Diubah Ketika kita berhenti Diam Dan kemudian Mulai melawan Melawan Oke baik Bang Doli Bang Toto Adian Basenul Dan Adi Prayut Akrobat politik Mutakhir Hanyalah menciptakan Suasana ketidakpastian Setelah pemilu Usai Publik berharap Adanya keteduan Bukan sikut-sikutan Apalagi Pamer kekuasaan Publik berharap Elit menghadirkan Kembali Politik bermartabat Yang membawa Manfaat Bagi Kesejahteraan rakyat Demikian Satu Meja The Forum Malam ini Sampai jumpa pekan depan Selamat malam Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa